Halo para netizen, balik lagi di sang peramal melihat dengan mata batin Nah hari ini saya mengerawang tofu, torik dan fuji Oke, yang dikabarkan fix jadian Nah, dan bagaimana harus tupak Vesal untuk torik dan fuji Mari kita lihat Mari kita lihat Bagaimana hubungan tofu yang dikabarkan fix jadian Dan bagaimana harus tupak Vesal untuk hubungan torik dan fuji Mari kita lihat Kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah king of pentacle Kita lihat disini Ada seorang raja yang memakai satu buah tongkat dan satu buah koin Dan raja ini adalah lambang kemakmuran Nah, saya melihat dengan mata batin saya Pak Vesal sangat merestui hubungan torik dan fuji Oke, Pak Vesal ini sosok yang bijaksana Sosok yang mau memberikan saran-saran kepada anak-anaknya Dan sosok yang bertanggung jawab Kita buka lagi Kartu kedua yang keluar adalah six of ones Kita lihat disini Ada kesatria yang pulang dari peperangan Dan banyak orang-orang yang mengelurukannya Nah, saya melihat dengan mata batin saya Pak Vesal tahu hubungan torik dan fuji Dan mendukung hubungan ini Pak Vesal melihat torik seorang yang bertanggung jawab Dan seorang yang nyujur dan setia Kita buka lagi Kartu ketiga yang keluar adalah Queen oxford Kita lihat disini Ada ratu Yang mengangkat satu buah pedang Dan seperti menyarankan sesuatu Nah, saya melihat dengan mata batin saya Bukan hanya Pak Vesal Tetapi Mamanya fuji Ibunya fuji juga Tahu hubungan fuji dan torik ini Nah, dan mendukung Hubungan torik dan fuji ini Nah, kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Dikabarkan Dan torik dan fuji fix jadian Apakah benar? Bagaimana perasaan mereka Untuk satu sama lain? Kartu keempat yang keluar adalah Nine of Wands Kita lihat disini Ada pria yang memegang satu buah tongkat Dan di belakangnya ada Delapan buah tongkat Nah, saya melihat dengan mata batin saya saat ini Nah, fuji Sangat takut kehilangan torik Begitu juga sebaliknya Torik sangat takut kehilangan fuji Oke, tapi Mereka masih Belum terlalu mengumbar Hubungan mereka Kita buka lagi Kartu kelima yang keluar adalah Four of Pentacles Kita lihat disini Ada pria Yang memegang erat-erat Koin-koinnya Nah, saya melihat dengan mata batin saya Saat ini Torik Mulai memberikan perhatian lebih Buat fuji Dan begitu juga sebaliknya Fuji Mulai memberikan perhatian lebih Buat torik Kita buka lagi Kartu ke enam yang keluar adalah Two of Swords Kita lihat disini Ada seseorang yang matanya tertutup Dan memegang dua buah pedang Nah, saya melihat dengan mata batin saya Memang Torik pernah punya Hubungan dengan Cika Makanya Fuji Digadang-gadang penyebab Hubungan Torik dan Cika Retak Tapi Torik dan fuji Tak mau menghiraukan hal itu Mereka Hanya fokus Dengan Hubungan Mereka Oke Mereka tak mau Mendengarkan banyak netizen-netizen Yang Coba Untuk Menyalah-nyalahkan fuji Tapi mereka Tetap fokus Untuk Hubungan Tofu ini Nah, kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Kita lihat lebih jauh lagi Kartu ketujuh yang keluar adalah Desan Kita lihat disini Ada seorang anak Naik kuda putih Dan di belakangnya ada Taman pula matahari Nah, saya melihat dengan mata batin saya Hadirnya Torik Dalam hidup fuji Memberikan warna baru Memberikan semangat baru Memberikan cahaya baru Dan Memberikan Satu Harapan baru Begitu juga sebaliknya Hadirnya fuji Dalam hidup Torik Membuat Torik Lebih bersemangat lagi Lebih berwarna lagi Hidupnya Kita buka lagi Kartu ke delapan Yang keluar adalah Chain of Pentacles Kita lihat disini Ada keluarga Yang sangat ramai Dan ada koin Ada sepuluh koin Nah, saya melihat dengan mata batin saya Dan Hubungan fuji dan Torik ini juga Juga didukung Oleh Keluarga Saudara-saudara Torik Dan orang tua Torik Kita buka lagi Kartu terakhir yang keluar Adalah streng Nah Kita lihat disini Ada wanita yang menjinakkan Seekor singa Di atas kepala wanita ini Ada lambang keabadian Nah, saya melihat dengan mata batin saya Fuji sudah mendapatkan hatinya Torik Begitu juga sebaliknya Torik sudah luluh ke fuji Dan Ada cinta Di antara mereka Ada cinta yang kuat di antara mereka Nah, walaupun Kadang-kadang fuji Digadang-kadang Menjadi penyebab Retaknya hubungan Torik dan Cika Tapi Mereka tak mau Mengiraukan hal itu Karena Disini Torik Sangat erat Sangat erat Sangat takut kehilangan fuji Nah Ada komitmen Di antara mereka Ada komitmen di antara Fuji dan Torik Kita lihat disini Ada pria yang memegang erat Tongkat di tangannya Ada komitmen di antara mereka Bahkan Mamanya Ibunya fuji juga mendukung Juga tahu hubungan Torik dan fuji ini Dan Torik sudah berhasil Mendapatkan hatinya Keluarga fuji Mendapatkan hatinya Orang tua fuji Dan Pak Vesel Sosok yang bijaksana Sosok yang Mengayomi Anak-anaknya Dan Pak Vesel juga Sangat Mendukung Karena Torik ini Orangnya Bertanggung jawab Ya Jujur dan Setia Nah Itu saja Sampai ketemu lagi Di Sang Pramal Melihat dengan Mata Batin Terima kasih Sampai ketemu lagi